Siang hari ini kita akan melaksanakan press conference setelah kait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang meninggal, yang mengibatkan meninggal dunia. Dimana kejadian tersebut berada di lokasi Jalan Kimaja Bandar Lampung. Sebelum masuk ke pokok permasalahnya, mungkin lebih dulu diceritakan bahwa kenapa sampai terjadi kejadian tersebut. Awalnya pada tanggal 5 November hari Sabtu, sekitar pukul 00, sebelumnya sudah ada perencana antara korban dan pelaku untuk melaksanakan kegiatan dalam belia. Ini difasilitasi oleh saudara Adam melalui media sosial yaitu Instagram. Ketika tercapai kesepakatan, mereka bertemu di depan Transmart di Jalan Sultan Agung. Sekitar pukul 01, mereka melaksanakan kegiatan race yang pertama. Nah, kesepakatan ini adalah akan menyelenggarakan belapan liar untuk dua race dengan jarak 201 meter. Nah, pukul 01 malam dinari itu merupakan race yang pertama dari kubu korban dan kubu pelaku bertemu di sana. Dan di sana yang pertama ini, kubu pelaku itu memenangkan race-nya. Dan pada saat yang sama, muncul tim pakoli dari posek Soekarami ke tempat belapian. Kemudian mereka bubar, disembungi di area PKOR Awad Halim. Kemudian mereka masih melanjutkan kesepakatan untuk melanjutkan race yang kedua. Yaitu di daerah Kimmaja, di seputaran Canggramat Supermata di sana. Kemudian jam 2 dini hari, race kedua dimulai. Dari kubu korban dan kubu pelaku. Di mana race yang kedua ini juga dimenangkan oleh pihak pelaku. Kemudian pihak korban mengatakan bahwa race kedua ini ada kecurangan di sana. Karena merasa pihak pelaku memodifikasi mesin motornya. Di mana pihak pelaku menang karena juga menggunakan joki atas nama saudara Kim. Gitu ya di sana. Setelah menubuh bahwa ada kecurangan karena memodifikasi mesin motor. Di mana perjanjian awal seharusnya menggunakan spek motor yang standar. Disukur jadi mengejek di sana. Kemudian dari kubu pelaku melihat. Dari kubu korban ini salah satu temanya ada yang mengacukan celurit. Sehingga kubu pelaku melarikan diri atau kabur seperti itu. Kemudian tidak lama kemudian kubu korban ini mencari kubu pelaku. Tidak lama mereka bertemu di jalan kibu tersebut. Dan kubu pelaku juga sudah mempersiapkan dengan membawa pipa besi. Yaitu berupa pipa yang biasa digunakan untuk membangun angkringan. Nah ketika tiba rembongan korban dan pelaku. Kemudian pihak pelaku ini melempar pipa besi tersebut. Sehingga motor korban yang ditupangi tiga orang itu tergelincir dan jatuh mereka bertiga. Dua orang bisa dilakukan diri. Namun yang pihak korban atas nama saudara RIB mengalami luka-luka berat. Karena terjadi pemukulan di sana. Kemudian tidak lama terdapat anggota polisi dari posek kandaton. Ketempat kejadian dan membawa korban RIB ke rumah sakit Immanuel. Namun demikian lima jam setelah dibawa ke rumah sakit Immanuel. Dinyatakan korban RIB menegar dunia. Ada pun saat ini telah dilaksanakan penanganannya. Dengan telah memeriksa sebanyak lima orang saksi. Yaitu atas inisial... Ada inisial H, inisial R, inisial R, inisial R, dan inisial A. Jadi ada lima orang saksi yang telah diperiksa oleh Poresta bertanggung. Kemudian juga telah dilakukan dua orang terduga pelaku. Yaitu atas nama dengan inisial JOD dan inisial R.A. Dua orang ini sekarang sedang dilakukan pendalaman dan pengembangan oleh Satreskin Poresta Bandar Lampung. Untuk borang bolpi sendiri yang telah diamankan berupa empat batang besi ukuran 1,5 meter, satu batang bambu, pecahan tameng sepeda motor Vario warna hitam, satu unit R2 Honda Vario warna merah tanpa pelan.